Iya, ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal, karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak mati, menyebabkan kematian, begitu kan? Betul, iya, coba ditembak jadikan, mungkin sekarang, pasker-pasker ini bisa cium tangan kepada saya. Nah, di sini kenapa kok harus nunggu dulu di freezer, terus anda letakkan begitu saja, seperti minatan gitu, bukan seperti manusia. Kenapa kok tidak dipercepat, ini pertanyaan saya, kenapa kok tidak dipercepat? Silahkan, anda berbual jawab. Jangan ketawa-ketawa, bu, jangan ketawa, ini masalah nyawa. Anak jangan ketawa, ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti pengen punya anak. Tolong, kenapa tidak dipercepat? Saya bersumpah. Dini Allah, andaikan pernyataan anda berdua pada malam hari ini, bohong. Maka saya memohon kepada Allah, agar Allah melakna, menghinakan, dan menyakserahkan kehidupan kita. Baik, terima kasih. Bagi saya, dari seluruh bersidangan mulai dari awal, dari pertama bersidangan, sampai sekarang berapa kali? 15 kali bersidangan, ini yang paling penting bagi saya, untuk bertanya. Ini yang paling penting, ini yang paling sakral. Jadi, ini yang paling sensitif bagi saya. Jenazah masuk, mayat jenazah, 6 syahadat. Saya sebut di sini, 6 syahadat. Karena bagi saya, 16 kali itu mati syahid. Mereka mati dalam keadaan meninggal dan membelak. Seorang laman. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Ya ibu ya, jadi ibu ngomongnya. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Nah, kemudian jam 2 siangnya, baru melakukan pemeriksaan luar. Berarti waktunya 9 jam. Iya kan? Antara jam 5 dan jam 2 siang itu 9 jam. Nah, selama 9 jam itu, jenazah itu diapakan? Diletakkan gitu saja, apabila di tolong dijawab itu. Jenazah itu di letakkan di kamar jenazah. Di kamar jenazah. Nah, terus setelah ada 2 siang pemeriksaan luar, dimasukkan presennya yang berapa? Jadi, letakkan di teman jenazah. Begitu ada SQC. Ada apa? Ada pengetahuan yang ada di sini. Lalu kita lakukan pemeriksaan luar. Iya, di sini ada pemeriksaan luar. Dan 2 siang. Dan 2 siang, lalu kita masukkan ke dalam presen. Jadi, pemeriksaan luarnya sekitar 2, tidak tempat jam. Berarti jam 2. Nanti sekitar jam 6 lah, kan? Jam 6. Jam 6 masuk freezer. Berarti jam 6 maghrib lah ya, jam 6 sore ya. Jam 6 malam. Jam 6 besi. Iya. Masuk freezer. Terus? Setelah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? 16. Psikopati. Besoknya. Besoknya jam 4. Coba diutuk berapa jam? Dalam freezer. Masuk freezer jam 6. Kemudian jam 4 sore besoknya di... Otopsi. Otopsi alatnya jenazah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? Otopsi alatnya jenazah itu? Berarti diutuk berapa jam? Berapa jam? Sekitar pagi-pagi kita keluarkan untuk dilembaikan untuk persiapan otopsi. Nah, dikeluarkan itu jam berapa? Sekitar jam 6, jam 5. Pagi? Iya. Jam 5 pagi. Nah, dari jam 5 sampai jam 4 sore melakukan otopsi, itu jenazah diliarkan? Dilekatkan. Iya, yang diletakkan gitu ya. Berarti Anda tidak perlu ya, mau perlu izin keluarga atau enggak ya berarti penyidik kasih surat untuk otopsi Anda lakukan sebagai tugas Anda. Begitu kan? Iya, pasti untuk keluarga adalah pemenangan dari penyidik. Ini adalah sobat dari kami. Iya, maksudnya berarti Anda kan tidak mempertanyakan dulu karena ada izin keluarga. Jadi lah, sebagai tugas Anda esoknya, ketika mendapat surat dari penyidik, ya langsung dilakukan. Terus tadi, ketika melihat foto-foto yang Anda bawa, disitu saya melihat syuhadat atas nama Faiz. Itu ada foto kemaluan, ya? Nah, pertanyaan saya ada enggak foto kemaluan? Ya, atas nama Lutfi Hakim. Tolongan aja. Saya enggak bawa-bawa. Enggak, dilihat aja. Dari yang saya bawa itu tidak ada. Lutfi Hakim enggak ada. Tidak ada. Untuk waktu kemaluan yang ada. Sedangkan di sini, menurut kami, dalam keyakinan kami, kemaluan yang dibakar adalah kemaluan Lutfi Hakim. Kenapa tidak ada? Foto-foto kemaluan yang lain ada di situ. Tapi kenapa foto kemaluan Lutfi Hakim tidak ada? Karena kemaluan itu tidak ada luka-luka-luka-nya, sehingga tidak ada kemaluan yang membuat kami untuk... Oh, berarti kemaluan Faiz ada luka, makanya di foto. Enggak juga. Nah, terus kenapa ada foto? Di foto-foto yang lain ada kemaluan atau enggak? Enggak terfoto. Enggak terfoto? Enggak di berkas yang Anda miliki, ya? Di berkas yang Anda miliki. Yang berkas saya bawa, tidak ada? Tidak ada. Hanya berkas Faiz saja, foto Faiz saja yang ada kemaluannya. Yang lain tidak ada kemaluan. Yang lima itu tidak ada foto kemaluannya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Cuma kan enggak ada foto kemaluan, ya? Kata-kata enggak ada foto kemaluan, ya? Tadi enak hanya lihat Faiz. Dilihatlah. Karena dokternya tidak menemukan luka, katanya. Makanya enggak dipontrol. Baik, tidak apa-apa. Salah kembali. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Andi Oktavia itu yang meriksa siapa? Anda. Anda? Anda. Menurut pengakuan daripada terdakwa yang diadili kemarin dalam kasus KM50, yaitu terdakwa yang bernama Faizal Asmi. Dia berkata bahwa saya dia menembak dari belakang dengan satu kali tembakan. Sedangkan Anda berkata di fakta persidangan pada malam hari ini, dia ditanya, di fakta dan di data yang Anda bikin, Anda berkata ada dua tembakan, di dada satu dan di mata satu. Terus yang benar ini yang mana? Kesaksian daripada terdakwa? Apa? Fakta yang Anda miliki sebagai antikoreksi dan kerana yang meriksa? Terus pertanyaannya satu peluru itu dari mana? Saya berani menyatakan bahwa yang saya sampaikan, yang saya tulis, yang saya katakan di sini adalah itu yang bukan. Ya, Anda katakan tadi saya catat, luka tembak di mata dan di dada. Dua tembakan, ada tepus. Dua tembakan. Ada yang tepus ke belipis kiri, berdekatan, dan dua luka tembak di dada. Maaf, berarti tiga luka tembak ya? Tiga ya, itu bukan satu. Tiga, tiga. Satu luka tembak di mata. Dan dua luka tembak di dada. Yang menyebabkan robekan jantung dan paru. Pertanyaan pertama saya. Paru-paru itu robek karena bekas tembakannya. Jantung robek juga karena tembakan. Kemudian, Anda berkata tembakan dari depannya. Ya, ada tembakan dari depannya. Masuknya dari depannya. Nah, terdakwa berkata tembakan dari depannya. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Yang ingin saya tanyakan, berarti fakta yang Anda lihat, dan yang sesuai ahli Anda, itu dari depan. Kemudian, maksudnya? Dari depan, kan? Walaupun, sedangkan terdakwa kasus KM50 ini, si oknum polisi yang bernama Faisal Hasbi bilang, nembaknya dari belakang dia. Tetapi, berarti kan berbeda pendapat dengan Anda. Begitu kan? Berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda keyakinan dalam hal yang memakai, berbeda perspektif, berbeda perpernyataan, itu begitu. Berarti berbeda, kan? Ya. Ya. Ya, baik. Emreza. Satu, Muhammad Syedih Hadhafi. Tiga, buah bekas peluru. Dan Anda berkata, tidak ada ruka lain. Betul? Dua, Emreza. Dua buah berbuka tembak dada kiri, yang satu jantung, yang satu lebih ke atas. Peluru tembus. Karena tidak ada proyektil, peluru di jenazah. Probekan pada jantung kiri, dan paru-paru bagian atas, robekan parah, tembus di tengah jantung. Betul? Probekan parahnya di tengah jantung. Betul? Iya. Antisisi, Anda tadi mengatakan parah, ada parahnya. Saya tulis. Probekan yang parah itu di tengah jantung, ada di dalam. Tembus di tengah jantung. Mengamu, Muhammad Syedih Hadhafi. Benar? Tidak. Pertanyaan saya, dari dua, syuhadat yang Anda beriksa ini, yang Anda otopsi, siapa yang Anda beriksa? Anjong Tafian. Saya beriksa M. Reza dan Muhammad Syedih. Oh, Muhammad Syedih Hadhafi dan M. Reza. Jadi M. Syedih Hadhafi, luka di apa? Tempakan di jantung berapa? Ada tiga buah luka tembak. Tiga buah luka tembak. Pada dada sisi kiri. Hah? Pada dada sisi kiri. Dada sisi kiri. Tiga-tiganya kiri. Betul. Jantung. Satu mengenai organ jantung. Baik, baik. Di kiri, kan? Jantung, kan? Itu bagian mematikan, bukan? Lebih mematikan mana? Kiri, kanan? Yang mematikan adalah kiri, kanan, bukan. Yang sedih, kanan. Lebih mematikan menembak di mana? Menembak di bagian jantung atau menembak di bagian kanan? Yang lebih mematikan. Kalau kanan juga mematikan karena ada panggilan. Yang lebih bukan mematikan. Kan pasti ada lebih. Di antara dua yang baik, ada yang lebih baik. Di antara dua yang bahaya, ada yang lebih bahaya. Yang lebih mematikan. Dua-duanya mematikan? Iya. Saya ulangi lagi perkataan saya dulu. Orang yang berakal bukan bisa membedakan paling baik, paling buruk. Tapi orang yang berakal ketika dia diberi dua pilihan yang baik, dia akan memilih yang paling baik. Dan ketika dia diberi dua pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia akan memilih yang paling ringan, buruk kami. Di antara dua yang baik. Pasti ada yang lebih berbahaya. Di antara dua yang berbahaya. Pasti ada yang lebih berbahaya. Contoh, menembak di jantung dan menembak di kepala. Pasti lebih berbahaya. Pasti lebih cepat mati, tembak di kepala. Nah, yang saya tanyakan kepada saudari ahli, lebih mana, lebih berbahaya mana ditembak di kiri atau kanan? Itu saya tidak pertanyaan. Berbentung dari organ mani atas kiri. Ya kan, Anda bilang gantung. Ya, berarti lebih berbahaya mana? Di sini apa? Kanan. Kalau menembak kiri karena paruh, itu juga berbahaya. Ya, saya tidak. Maksudnya, menembak jantung. Menembak jantung atau paruh. Atau paruh. Itu mana yang lebih berbahaya? Yang lebih. Pasti ada yang lebih gak mungkin. Sama-sama. Secara teori, memang kehidupan kita di sisi berbentuk oleh tiga sistem fungsi utama. Sistem jantung, sistem paruh-paruh, dan sistem penesaraf. Jadi, salah satu antara jurusat itu penyumbur kematian. Jadi, maka yang lebih parah, tiga-tiganya memiliki peranan yang sangat penting. Sangat penting? Betul. Yang lebih parah? Tiga-tiganya dalam posisi yang sama. Posisi yang sama? Betul. Posisi yang sama? Sama. Gak ada yang lebih berbahaya? Berarti sama-sama berbahaya? Betul. Oh, baik. Berarti mau dia kaki ini, mau dia kaki ini, itu sama-sama berbahaya. Mencuali tembaknya di kaki ya. Betul. Lalu gak berbahaya. Baik. Berarti sama aja berbahaya. Berarti, inilah yang menyebabkan kematiannya kan? Jenazah yang dikasih. Iya, iya. Ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal. Karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak, mati menyebabkan kematian. Begitu kan? Betul. Coba ditembaknya di kaki. Mungkin di sekarang, laskar-laskar ini bisa cium tangan kepada saya. Andi Octavian, Satu luka tembak di mata dan di dada. Suci. Suci harafi. Siapa yang mengatakan? Anda yang mengatakan? Dua robekan pada jantung. Satu robekan pada taluran. Pertanyaan yang sama seperti itu. Itu adalah tembakan yang mematikan. Itu. Karena organ kita. Karena organ kita. Betul. Baik. Tepuk, bisa saya tidak pertanyaan. Lutfi Hakim. Empat tuah tembakan. Dua masuk, dua kematian saya sama seperti saudari-saudari. Itu adalah organ yang memahayakan. Nah, memahayakan ya. Ketika seseorang ditembak ke sini, pasti mati. Iya, kalau ada tolong. Pasti mati kalau ada tolong. Berarti polisinya memang tidak akan dia tolong. Kadang-kadang dia kalau ditolong, mungkin bisa hidup. Saya juga bilang, mungkin polisinya tidak tolong. Kalau ditolong, ya pasti hidup. Atau mungkin bisa saja penebak. Mungkin. Kita akan mengatakan mungkin. Iya, jalan. Nanti semua mungkin dijerat hukum lagi. Soalnya saya ingin cek semut. Tadi kalau ada pasal. Andaikan ada pasal mengincek semut. HP paham masuk penjara. Karena apa pasalnya? Ngincek semut. Baik. Anda di sini berkata, saksi ahli siapa tadi? Ibu Asri ya? Dr. Asri. Pengelupasan kulit disebabkan pengusukan. Semua mayat. Anda berkata, semua mayat itu pasti ada terlupas kulit. Apapun sebab kematiannya. Itu adalah seorang yang diketahui. Apapun sebab kematiannya. Mau kematian wajar, mau kematian tidak wajar, mau matinya dibunuh, mau matinya normal, mau matinya sakit, mau matinya kabrakan, mati dalam keadaan apapun, pasti ada pengelupasan kulit. Tidak ada yang terjadi pengusukan. Iya. Anda kan berkata seperti itu. Iya, bener. Apapun di sini, Anda mengatakan loh, Anda tidak ada pengecualian. Anda berkata, semua mayat pasti terlupas kulitnya. Apapun sebab kematian itu. Iya. Nah, apapun kan. Iya. Berapa banyak di Indonesia orang-orang yang meninggal, itu kulitnya tidak terlupas, saudara-saudara. Baik yang meninggalnya normal, sakit jantung, sakit liver, sakit apapun, atau meninggalnya kabrakan, banyak yang kulitnya tidak terlupas. Bahkan ada yang jenazahnya berbulan-bulan digali, masih utuh, kulitnya masih bagus. Jadi pernyataan Anda ini tidak tetap, tidak berlaku kopti, tidak pasti. Bagaimana? Itu menurut teori, Pak. Iya, menurut teori. Tidak pasti, kan? Saya tidak pernah melihat. Enggak, saya menurut teori. Tidak pasti, kan? Menurut teori, itu pasti. Iya. Pasti. Menurut teori, pasti. Kalau di ilmu kedokteran, itu sudah bisa dipercaya. Iya, ilmu kedokteran. Kita mau bicara fakta, sosiologi semuanya, itu pasti, tanya aja di sini, kalau ada keluargan-keluargan yang meninggal. Tidak ada. Tidak ada. Tidak penuh, pasti tidak ada. Tidak ada. Jadi tiap orang yang ada. Itu sama. Itu menampak. Menampak. Ini, itu hadisnya, asli'u bil jinazah. Itu kata Pak Surabok. Asli'u bil jinazah. Ya, ini kalau jenazah itu, orang maya meninggal. Maka, percepatlah. Percepatlah. Maksudnya, percepatlah ya. Cepat mandikan, kepadir, dan keburkan. Nah, di sini, kenapa kok harus nunggu dulu di freezer, terus Anda letakkan begitu saja seperti minatan, bukan seperti manusia. Kenapa kok tidak dipercepat? Pertanyaan saya. Kenapa kok tidak dipercepat? Silahkan, Anda berdua jawab. Jangan ketawa-ketawa, Bu. Jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Anda jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti pernah punya anak. Tolong, kenapa tidak dipercepat? Jangan ketawa. Jangan ketawa. Kalau senara jenazah akan dilakukan setelah semua pemeriksaan selesai, sesuai dengan SOT yang ada di rumah seti polongi. Pada saat jenazah bukan pemeriksaan sakit, jenazah itu bukan milik saya, bukan milik dokter asli, atau milik impiman. Jadi jenazah adalah dari penyedik. Milik saya? Milik penyedik saya. Milik Allah. Bukan milik penyedik. Saya bersumpah. Andaikan pernyataan Anda berdua pada malam hari ini. Boho. Maka saya memohon kepada Allah agar Allah melaknak menghinakan dan menyakserakan kebibatan kebibatan kebibatan. Tetapi, tetapi jika pernyataan Anda pada malam hari ini benar, jujur, sesuai dengan fakta, saya doakan Allah beri Anda keselamatan, sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.